Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak soleh-soleha Bapak doakan sehat-sehat ya di rumah Amin Sebelum memulai pembelajaran Bapak mau cek semangat dulu ya Tepuk semangat 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 Alhamdulillah Semuanya sudah semangat ya Oke sebelum memulai pembelajaran Marilah kita bersama-sama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Anak-anak hari ini kita belajar tarikh Islam Di dalam pembelajaran tarikh Islam Kita akan mempelajari sejarah kehidupan Nabi Muhammad S.A.W Di kelas 1 Insya Allah kita akan belajar tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad Dari masa kecil hingga menjelang ke Rasulannya Anak-anak hari ini kita akan membahas tentang keadaan masyarakat Arab Menjelang kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Selamat menyimak Sebelum Nabi Muhammad lahir Allah telah mengutus banyak sekali Nabi dan Rasul Untuk menonton manusia ke jalan yang benar Namun dengan berjalannya waktu Manusia mulai melupakan ajaran yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul Mereka mulai menyembah berhala Keadaan seperti itu terjadi di negeri Arab Menjelang kelahiran Nabi Muhammad S.A.W Kejahatan di mana-mana Berhala disembah di mana-mana Masa tersebut dinamakan masa jahiliyah Jahiliyah berarti kebodohan Dimana di masa itu orang-orang hidup dalam kegelapan Kebodohan dan jauh dari aturan Allah Tetapi tidak demikian dengan Abdul Motolib Beliau adalah kakek Nabi Muhammad S.A.W Pemimpin yang disegani di kota Mekah Beliau yang dipercaya penduduk Untuk menjaga ka'bah bangunan suci Yang pertama kali didirikan oleh Nabi Adam Atas perintah Allah S.A.W Jaman jahiliyah Ka'bah memang digunakan sebagai tempat beribadah Namun ka'bah tidak digunakan untuk beribadah Kepada Allah S.A.W Melainkan untuk menyembah berhala Baik anak soleh dan soleha Sampai disini dulu ya materi hari ini Minggu depan kita lanjut Bagi penutup mari bersama-sama mengucapkan hamdallah Alhamdulillah hirobil alamin Oke sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu minggu depan Dadah